Sementara itu terkait dengan sosok Rituan Kamil yang kerap disebut masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bilang Golkar sudah menyiapkan rencana lain untuk Rituan Kamil dalam pemilu 2024. Menurut Doli, Rituan Kamil juga telah melaporkan sejumlah pertemuan informal dengan partai lain yang mengajaknya bertemu membahas soal pilpres kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Namun Partai Golkar menegaskan tetap mengusung Erlangga dalam pilpres 2024. Hingga kini dipastikan belum ada pembicaraan maupun pertemuan resmi dengan partai lain untuk membahas pilpres selain dengan partai-partai yang sudah berkoalisi dengan Golkar. Kita sudah putuskan bahwa padidong kami itu nanti kita akan dorong kita calon-calon sebagai calon gubernur. Baik itu di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta tergantung Pak Rituan Kamil. Jadi bicara tentang nominasi pencalonan capres atau cawapres kita sudah tetapkan Pak Erlangga Hartarto dan sampai sekarang belum ada perubahan tentang keputusan itu. Nah, kalaupun ada perubahan itu diserahkan kepada Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum yang memang sudah kita beri mandat penuh. Sejauh ini belum ada pembicaraan dari pihak manapun ke partai secara resmi khususnya ke Pak Erlangga berkaitan dengan soal pilpres selain kita membicarakan itu dengan partai Gerindra.